Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah Bahagia di dunia, bahagia di akhirat Pada kesempatan kali ini kita masuk ke subtema kita Subtema kita pada kesempatan kali ini adalah Tiga perkara yang menyelamatkan Dan tiga perkara yang membinasakan Sekarang kita mulai dari yang pertama Wa'ammal munjiyaj Ada pun tiga perkara Yang menyelamatkan itu satu Takut kepada Allah Dalam keadaan tersembunyi Sepi, tidak ada orang Atau di kondisi banyak orang Terang-terangan Karena memang sebetulnya takut paling bagus itu adalah Takut kepada Allah Karena banyak orang Bapak Ibu Yang takutnya kepada Allah Tereduksi Dan terkalahkan oleh takut-takut yang lainnya Banyak orang itu lebih takut miskin Daripada takut Allah Betul gak Pak ya? Dan faktanya begitu ya Banyak orang itu lebih takut nanti gimana Kalau sudah pensiun Ya gak Pak Karyano Ya gak Pak Karyano? Pak Karyano 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 Nanti saya upload lagi di Facebook Biar isirnya nonton Banyak orang yang lebih takut Gimana nanti pensiun Daripada takut sama Allah Bahkan itu penyakit-penyakit Post power syndrome itu kan Pak Penyakit-penyakit orang yang lebih takut Dengan situasi dan kondisi Dan takut dengan bagaimana nanti Daripada takut dengan Allah Bahkan banyak orang lebih takut sama KPK Pejabat itu Daripada takut sama Allah Ini bener nih Pak Ini fakta di negeri kita Bahkan pelaku kriminal itu Lebih takut dengan penegak hukum Daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya orang kalau takutnya pada Allah Sudah tereduksi Apalagi gak ada sama sekali Gak akan selamat hidupnya Bahkan tidak jarang Bapak-bapak lebih takut istri Daripada takut sama Allah Ini fakta juga ini sebetulnya Gak kira-kira Ada gak suami takut istri itu bu? Ada ya Tapi saya pengen tahu Kira-kira yang mana sih orangnya Kira-kira ada Ada gak disini kira-kira Oh ada ya bu ya Nah Jangan-jangan pak karyono lagi nih Oh ya yang paling berani itu Betul Karena beliau sudah punya ukuran kan Sudah punya kriteria Suami-suami yang gak berani kawin lagi Atau suami takut istri Ini guyon bu Gak beneran saya Jadi balik lagi bahwasannya Takut kepada Allah ini menyelamatkan Bahkan Tidak jarang Bapak Ibu Di masa pandemi Covid-19 ini Banyak orang Mengalami kecemasan yang berlebihan Saya baca Orang ngeser tentang penyakit GERD Asam lambung itu Ternyata Asam lambung itu Penyebab utamanya adalah pikiran Stres yang berlebihan Dan asam lambung ini Bapak Ibu Penyakit yang paling banyak dirukiah Karena asam lambung itu Mau diukur pakai apa Kalau asam urat kan enak ngukurnya pak Di tes darah kita Asam urat enak diukur Darah enak diukur Kolesterol diukur bisa Jantung bisa direkam Kanker bisa di tes Makanya Karena ada yang dirasa Tapi susah didiagnosa Maka asam lambung paling banyak dirukiah Apalagi masa pandemi ini Ratusan orang minta dirukiah Padahal Bukan kena jin Itu asam lambung Karena ada yang dirasa Penyakit tidak terdefinisikan Ada yang ke kepala sakit terus menerus Ada yang ke paru-paru Kayak orang kena asma Padahal tidak ada asma Masuk ke teh hati Gelageban Susah bernafasnya Di perut Ada yang jalan pak Kayak bola Itu persis kayak orang kena sihir Begitu dirukiah Enggak ada jinnya Turun ke bawah di kaki Terasa lemas sekali Ternyata asam lambung Dan asam lambung Banyak menyebabkan kematian Akibat asam lambung Banyak yang kena gagal jantung Yang terbaru kemarin Siapa artis Nana Kirana Uh apal saya sama artis Nana Hana ya Nana ya Hana 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 Kirana Enggak apal juga Apalan emak-emak Dari saya ini ternyata Hana Kirana Kan asam lambung itu Lina Mantan Istrinya Sule Juga meninggal Karena gagal jantung Akibat asam lambung Nyusul Nyusul kemudian Ashraf Sinclair Itu Suaminya BCL Sampai sekarang Masih duda itu Pak Dwi Ya 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 Kalau manajer harus tanggung jawab Kan gitu ya Subhanallah Jadi Sakit jiwa Benar Benar kalau kata Syekh Ibn Sina Alwah munis buddha Rasa cemas Ketakutan yang berlebihan Adalah separuh dari penyakit Sesehat apapun kita Sebugar apapun kita Kalau sudah cemas Penyakit akan datang kepada kita Kalau kata dokter Yang sering menceramahi Orang-orang pensiun itu Penyebab penyakit bukan makanan Maka jangan terlalu banyak pantangan Tapi penyebab penyakit adalah pikiran Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan Makanya orang yang banyak cicilan Penyakitan biasanya Pak Makanya Ibu-Ibu jangan membebani lakitnya sama cicilan Nanti lakitnya cepat mati Laki cepat mati Ibu cepat menjandanya nantinya Jadi balik lagi Jangan mencemaskan sesuatu Jadi takutnya sama Allah sajalah hidup ini Bapak Ibu Semua harus takut sama Allah saja Enak betul kok Pejabat itu kalau takut sama Allah Dia enggak korupsi Kan enak Bapak-bapak kalau takut sama Allah Tidak akan macam-macam di luar Karena standarnya takut semata-mata Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan tersembunyi Maupun di tengah orang kebanyakan Kita ini kadang-kadang begini sih Pak Kalau depan orang jaib Uh soleh banget Kalem Kayaknya Kalau depan orang Ada cewek seksi lewat istighfar Uh astagfirullahaladzim Mana kenceng banget istighfarnya lagi Karena disampingnya ada istrinya Coba kalau cewek seksi lewat biniknya Enggak ada disamping Mendelik matanya Itu mah kurang ngeliatnya Artinya itu belum takwa Karena ketakwaan itu dalam situasi dan kondisi apapun Kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan takut kita kepada Allah Membuat kita Tidak takut kepada makhluk Itu hebatnya Takut kita kepada Allah Membuat kita Tidak takut kepada makhluk Jadi gak takut kepada apapun Tidak takut kepada siapapun Kecuali hanya takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hidup enjoy Bapak Ibu Ini kan kita baru saja Menuntaskan bulan maulid Nabi itu punya Kelebihan Yang kalau kita contoh Kita akan bahagia juga Nabi itu satu Tidak pernah panjang angan-angan Nabi tidak pernah berkata Gimana kalau besok Tidak pernah berkata jikalau Tidak pernah Jadi gak pernah berangan-angan Yang kedua Nabi itu tidak pernah takut Dengan sesuatu yang belum terjadi Jadi berserah diri sepenuhnya pada Allah Kita kalau sudah bisa begitu Pak nyaman hidup Yakinlah nyaman Gimana nanti bulan depan Gak usah pikirkan itu Gimana nanti kalau sudah pensiun Tidak usah pikirkan itu Ada ibu-ibu nangis Apa bu Hidup sekarang susah Biaya sekolah mahal Kuliah juga mahal Emang anak ibu sudah ada yang kuliah Belum ustaz masih paut semua Kan kejauhan takutnya itu Masih tangih betul Pak Banyak yang begitu itu Banyak sekarang Baik itu yang pertama ya Yang perkara yang menyelamatkan itu Selalu takut pada Allah saja Dalam keadaan tersembunyi Atau terang-terangan Sendiri Atau di tengah orang kebanyakan Kemudian yang ketiga Bersikap adil Dalam keadaan ridho Senang Ataupun dalam keadaan marah Ini kan manajemen emosi yang hebat ini Lagi bad mood Tetap adil Lagi senang Tetap adil Tetap bersikap proporsional Atau bahkan begini bahasanya itu Bersikap adil Like and dislike Entah suka atau tidak Suka Ini luar biasa Makanya orang kalau sudah bisa begitu Pak Maka dia sudah memasuki Tahapan dimana dia menjadi orang yang Benar-benar profesional Orang yang bisa memperlakukan Orang lain secara adil Entah dia suka dengan orang itu atau tidak Itu kapasitas seorang pemimpin itu Jadi kalau kita ini gampang sentimenan gitu Beda pilih presiden aja Dia sudah tidak tegoran misalnya ya Pak Beda pendapat sedikit Sudah kayak musuhan Itu tidak punya kapasitas menjadi seorang pemimpin Pemimpin itu harus bersiap Bisa bersikap apa adanya Proporsional Tetap adil Walaupun kepada orang yang tidak dia suka sekalipun Ini orang yang bakal selamat Yang mampu bersikap adil Dalam situasi dan kondisi apapun Justru begini Adil itu Adalah perkara yang paling sulit Terutama Bersikap adil Berperilaku adil Atau memperlakukan secara adil Orang yang tidak kita sukai Biasanya kan kata ini Kalau suka sama orangnya Ketemu aibnya Kita tutupin Kata orang Pak Karyono itu begini Enggak kok Orangnya baik Karena kita tutupin Karena kemarin waktu ngutang Dikasih sama Pak Karyono Lagi demen Lagi demen Lagi demen sama Pak Karyono Tapi begitu ngutang berikutnya Enggak diutangin sama beliau Oh keluar semua Pak Pak Karyono begini Emang begitu orangnya Malah kita tambahin lagi Itu kan namanya Tidak adil namanya Makanya Jangan sampai Kata Allah Kebencianmu kepada sesuatu kaum Membuat engkau bersikap tidak adil Walaupun dengan hal yang sederhana Walaupun Adil ini susah Pak Makanya kalau di Arab itu Adil butuh pembuktian Di Arab itu entah zaman kapan Mungkin zaman sekarang masih berlaku ya Syarat menjadi hakim itu Keadilannya terbukti Baru diterima jadi hakim Minimal istrinya dua Enak juga jadi hakim di Arab Saudi Ya Pak Loh kok bisa ya minimal istrinya dua Karena istrinya bakal ditanya gitu Kata saya Kata yang ngetes itu Dalam fit and proper test Istrinya ditanya Apakah istri tua di rutinnya Apakah suami ibu adil Adil Istri muda ditanya juga Apakah suami ibu adil Adil Terima Pak Ya kalau biniknya cuma satu Gimana dengan nanya Gimana cara Mengkomparasinya gitu ya Ini bukan promosi disini Bukan Bapak Ibu ya Artinya gitu ya Artinya Sampai segitunya Pak Orang punya standar gitu Punya ukuran Makanya dalam kita fikir itu Kalau kita belajar fikir itu Begini Yang berhak menjadi kaum Suatu kaum Imam suatu kaum itu adalah Yang paling baik bacaannya Kalau bacaannya sama Yang paling alim Dalam perkara sunnah Kalau dalam perkara sunnah Mereka juga sama Maka dalam kepikiran Yang paling fakih Di antara mereka Kalau itu juga sama Yang paling dulu hijrah Itu bahasa kitanya Yang paling tua umurnya Kalau umurnya juga sama Tahunnya sama Tanggal lahirnya juga sama Gitu ya Jamnya gak ketahuan tapi kan Jadi umurnya juga sama Maka dicari dari mereka Istrinya yang paling cantik Waduh Itu cara memilih imam Kalau istrinya juga sama-sama cantiknya Atau sama-sama jeleknya Gitu Pak Wallahu ahlam bisawab Maka dicari Yang istrinya paling banyak Ada istri satu Ada istrinya dua Yang dua jadi imam itu Sampai segitunya Karena mengapa Ingin dinilai tingkat Keadilannya Cuman ceramah begini Ini gak enak Kalau sama emak-emak aja Pak Bikin ibu cemberut aja ya Allahuakbar Jangan diambil hati Ibu itu kan fikir soalnya Karena begini Buat Pengetahuan ibu-ibu Jadi karena orang kan begini Pak Banyak sentimen sama ustad Sama kiai Kenapa sih ustad tuh Kawin lagi Kawin lagi Enggak juga kok Itu ke blow up juga Saya ini Nyurfei lah Surfei Tidak ilmiah sih Ngamatin doang Dari teman-teman ustad Bapak ibu Dari semua ustad Ternyata yang poligami Dan sukses poligami Itu hanya sekitar 10% Jadi gak bisa orang mengeneralisir Kalau ustad pasti poligami Kalau kiai pasti poligami Hanya 10% Nah sisanya Yang 70% Tidak poligami Tapi kepengen poligami Tetapi gagal poligami Ini Kak Didin Ini Kak Didin sebetulnya Allah Sebetulnya Kak Didin itu mikir Kapan lah gue kaya Biar mampu poligami Subhanallah Tapi kalau dipikir-pikir ya Pak Ini ibu-ibu gak usah denger lah Kalau dipikir-pikir Pak Orang daripada nikah sama preman gitu Mau jadi apa anaknya kan Mending sama ustad Didin kan Jelas Allahu Akbar Sampai rumah Kak Didin Berubah pikiran nih kayaknya Subhanallah Subhanallah Jadi apa itu Yang kedua ya Kemudian yang ketiga Walqasdu Fil fakri wal gina Orang yang bakal selamat Kedua adalah Yang ketiga adalah Orang yang hidup sederhana Nah ini keren banget nih Pak Mampu Gaya hidup maksudnya Gaya hidup yang sederhana Fil fakri wal gina Dalam keadaan miskin Ataupun dalam keadaan kaya Yang keren itu kalau orang kaya Tapi hidup sederhana Yang gak enak itu Orang miskin Mewah-mewahan Itu namanya besar pasak Daripada Tiyang Kalau kata orang jaseng Biar tekor asal Kesohor Kalau kata orang Palembang Kui putu buatan cek gaya Awak buntu banyak gaya Gaya nya itu Cedut langit ya Pak Jadi Sederhana dalam keadaan miskin Wajar Karena kalau tidak sederhana Ya berbahaya Dia pusing sendiri nantinya Tetapi Sederhana Bagi orang kaya Itu luar biasa Orang kaya Hajatannya sederhana Itu keren loh Pak Orang kaya Tapi hajatan sederhana Mohon maaf betul Saya ini kritik sosial ya Sunnah Nabi itu kan Kalau hajatan Disunahkan Ngundang tetangga terdekat Dan tidak disunahkan Ngundang yang jauh-jauh Maaf betul yang suka hajatannya Pak Maaf betulnya Iya Tapi kadang kita kebalik Yang jauh-jauh dikasih undangan Tebal-tebal Yang dekat Kadang lupa diundang Ini kalau Pak Dwi Diundang nih Sudah ketebak Amplopnya sekian nanti Isinya bisa Ini jujur-jujuran aja Pak Kita ini udah gak nyunah lagi Ngundang itu Betul Udah gak nyunah lagi Kalau zaman Nabi itu Ngundang itu Ngejamu orang makan Sedekah betulan Di zaman Nabi itu Zaman sekarang kan tidak Separuh bisnis Ini belak-belakan aja lah Gak apa-apa lah Perkara-perkara yang begini Akhirnya berlebih-lebihan Ada yang ngerantang Sampai seribu rantang Tapi ngutang Begitu ngitung angpau Gak tidur itu Pak Selesai pesta langsung dihitung Gak bisa tidur juga Kalau gak dihitung Soalnya Begitu ngitung angpau Subuh udah gak sholat Kan begitu Cemberut Jidat belipat Gak sesuai dengan Espektasi Soalnya Mulai dendam Pak ya Pak Dwi manajur Cuman segini Mulai ditandain ya Pak Allahuakbar Ini bener ini Kebanyak kejadian Soalnya Ya secara lu juga Ngapain bermewah-mewahan Hidup ini ya Sederhana saja lah Sesuai dengan kemampuan Entah juga Kalau ada gak apa-apa Namanya sedekah Niat kan sedekah Atau pahalanya juga Berlipat ganda Kan menjamu orang makan Terus kan sedekah Itu pahalanya besar Mengapa Kita tuh hajatan Identik dengan makan Karena kata Nabi Sedekah paling baik itu Fa'id amu to'am Menghidangkan makanan Atau membagikan makanan Ketika kita sudah Bersedekah makanan Kata Nabi Dan orang yang menerimanya Mendoakan kita dengan kebaikan Maka doanya akan dikabul Bayangkan Pak Kalau orang undang seribu orang Doa semua yang baik-baik Maka yang akan muncul adalah kebaikan Tapi luruskan dulu niat kita Niat untuk bersedekah Jangan buat wah-wahan Kadang-kadang nutup jalan sampai seminggu Ngedumel semua yang lewat jalan itu Lama amat pesta Nutup jalan sampai seminggu Nah berlebih-lebihan Hidup sederhana itu membahagiakan Bahkan begini Kalaupun ingin mewah Jangan dipamerkan Karena menyakiti hati orang Jangan pernah memamerkan Makan enak Di dekat orang yang lapar Jangan pernah memamerkan Kebahagiaan Di dekat orang yang sedang bersedih Dan jangan pernah memamerkan Kemesraan di depan orang jomblo Setuju gak kira-kira Ada yang jomblo gak disini Jangan sampai pak karyono Mentang-mentang pengantin baru ya Pamer mesra Depan orang jomblo ya Jangan sampai seminggu Pokoknya rasain paling dekat saya soalnya ya Jadiin bantalan Jadi bisa bersikap bijaksana Makanya saya kadang sebel juga sih pak Ada artis Upload Bikin konten instagram atau youtube Pamer beli Betap sampai Milyaran ya Cuman bak mandi aja Milyaran Impor dari luar negeri Kita mau pakai bak plastik aja Jadilah kok Ya duit-duit dia gitu Tapi gak usah dia pamerkan Apalagi di masa pandemi kayak gini kan Itu kan bikin sakit hati orang yang Makan saja susah loh pak Kemudian yang berikutnya ada artis Beli tas Satu tas aja Satu miliar Terus bukan satu lagi tasnya Berlemari-lemari Kemudian dia bikin konten di youtube media sosial Itu kan menyakitkan sebetulnya Ada yang nginep satu malam Sampai sekian miliar di hotel Ya kita tidak mempertanyakan dia sedekah atau tidak Kita usnuzan dia sedekah Tapi gak perlu juga dipamerkan Karena ada orang yang di Indonesia ini kan aneh pak Di Indonesia ini ada orang yang punya kekayaan yang sangat kaya Mewah sekali Ada orang yang tanah sejengkal saja dia gak kebeli Ada orang yang sekali makan itu bisa berjuta-juta Ada orang yang sekedar nasi bungkus saja dia gak kebeli Ini Indonesia Makanya benar kalau kata saya Abdul Qadir Al-Jailani itu Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar Itu lebih baik daripada membangun seribu masjid Jadi gak suka sebetulnya Allah dan Rasulnya itu terhadap elitisme umat Islam itu gak suka Kan ada hadisnya soheh kan Tidak akan terjadi hari kiamat sehingganya manusia itu berlomba-lomba mempermewah masjid Coba lihat masjid itu mewah semua pak sekarang Udah bagus keramiknya congkel lagi pak ganti granit Gara-gara granitnya krem congkel lagi janti hijau misalnya Begitu seterusnya Gak henti-hentinya umat Islam itu berlomba-lomba membangun masjid Tapi kita gak sadar kalau ada tetangga masjid gak kebeli beras Karyawan yang di PHK dirumahkan Gara-gara masa pandemi Kita gak sadar ada yang gak mampu bayar daftar ulang anak sekolah Mahal loh pak Apalagi masuk SMK itu paling murah biaya daftar ulangnya 6 juta loh Masuk SMK itu Dan orang miskin kan yang masuk SMK rata-rata Orang kaya gak mau masuk SMK Orang kaya yang mau masuk SMA maunya Tapi biaya SMK itu mahal Ada yang sampai 15 juta sekali daftar ulang 20 juta Saya konfirmasi ke pihak sekolah ini biaya apa yang begini Ada uang pembangunan Saya langsung melongo Uy ternyata Yang bangun sekolah ini orang miskin semua ternyata pak Loh kemana APBN kita gitu loh ya Kemana dana-dana uang yang begitu banyak di APB di APBN Kemana saja Maka muncul caption di media sosial itu begini Apa bedanya pajak sama zakat Kalau zakat itu Diambil dari orang kaya Diperuntukkan buat orang miskin Tapi kalau pajak Diambil dari orang miskin Untuk memperkaya orang kaya Iya juga ya pak Kita ini makan bayar pajak Kita punya tanah punya rumah bayar PBB Punya kendaraan kita bayar PKB Kita bayar PPN dan lain sebagainya Untuk siapa? Memperkaya orang kaya Dan itu kemudian dikorupsi pada akhirnya Untuk memperkaya diri Subhanallah Artinya memang Jangan sampai kita kehilangan kepedulian Hanya gara-gara gaya hidup Yang tidak sederhana Bahkan begini Apa gaya hidup yang bermewahan itu Juga bahagia? Tidak juga Ada artis yang Tertangkap narkoba Suami istri lagi Kaya raya Ketika ditanya pak polisi Mengapa anda pakai narkoba? Apa jawab mereka? Hidup ini terlalu banyak tekanan Tidak bahagia mereka Paral duitnya itu Sudah tidak berseri Artinya begini Hidup sederhana itu menenangkan Bapak Saya ambil logika begini saja Kalau kita sederhana dan nabung Punya uang 1 miliar Wih saya pak Kalau punya uang 1 miliar Di tabungan Agak males diundang ceramah kayaknya Apalagi pagi-pagi begini Mana belum Ngopi Sarapan gitu ya Mending saya tiduran lah Kalau punya tabungan 1 miliar itu Agak gimana gitu Agak ngangkat bahunya pak Senyumnya lebar banget lagi Itu kita gitu Itu saya Tapi bandingkan Kalau yang punya 1 miliar itu Abu Rizal Bakri Punya tabungan cuma 1 miliar Setruk dia Alangkah banyaknya 1 miliar itu bagi saya Tapi alangkah sedikitnya bagi Abu Rizal Bakri Makanya kaya itu bukan soal harta Tapi kaya itu soal rasa Makanya bukan kaya yang membuat anda bersyukur Kata orang bijak Tapi bersyukur lah yang membuat anda berasa kaya Bukan kaya yang membuat anda bahagia Tapi bahagialah yang membuat anda kaya Baik Lanjut lagi dikit lagi nih Sekarang 3 hal yang membinasakan Jadi kan 3 hal yang menyelamatkan 3 hal yang membinasakan Sekarang 1 Fasyu'un syadidun Pelit sangat Di dunia ini ada gak orang pelit Bapak Ibu? Banyak Banyak Luar biasa Atau dibalik Ada yang istrinya dermawan Lakinya yang pelit Banyak juga yang begitu Karena begini Bapak Ibu Jadi orang baik juga gak bisa sendirian Ini Jumat nih Kita ngomong sama istri Mah masukin uang ke baju koko Papa mau Jumatan Nanti kotak ama lewatkan masuk Masa kita gak orang lain masukin duit Istri bagus juga gak dengarnya Langsung inisiatif Ngasikin duit ke baju koko Begitu masuk pintu masjid Dicek oleh suami Keluar duit Gocap 50 ribu Ya gede lah Pak Tapi suaminya gak jadi masuk masjid Pulang ke rumah lagi Teriak Mah Apa kata istrinya Kok bengak-bengok Katanya Jumatan Gak tadi masukin duit berapa Ya 50 ribu Ah kebanyakan ini mah Tukar-tukar-tukar Nuker 5 ribu Pak Gak jadi kan Sedekah besar Ya kok 5 ribu Karena lakiknya pelit Padahal biniknya baik itu Pak Udah ini uang belanja Dikurang-kurangin kan Disisisikan buat lakiknya Sedekah Jumatan Gak jadi Atau dibalik Suami baik Istri gak baik Gak dermawan Gak bisa juga Kata Imam Hasan Al-Basri Sedekah itu Membuang 70 setan Ini hadis nabi bahkan Pak Membuang 70 setan Dari aliran darah Jadi kalau kita terasa Berat darah Itu badan kita Jangan hanya kolesterol Yang dipikir Jangan cuman bekam Yang dilakukan Tapi sedekah Jangan-jangan Demit setan Genderwa Banyak betul Di aliran darah kita Maka bersedekah Salah satu sedekah Yang disukai Kata Imam Hasan Al-Basri Lagi pengajian Sedekah kue Pas betul Kuenya keluar Sedekah kue Nah waktu Imam Hasan Al-Basri Ceramah itu Pak Di masjid gak ada kue Maka Ada salah satu jamaah Berdiri Saya mau pulang ke rumah Ijin sebentar Lu ngapa Karena kata Anda sedekah kue itu Mengeluarkan 70 setan Maka saya akan pulang ke rumah Ngambil kue Pulang dia ke rumah Begitu mau ngebawa Istrinya tanya Buat apa itu Pak Ya buat sedekah Orang lagi pengajian Nganggur Gak ada yang dimakan Kata istrinya gak boleh Capek saya bikinnya itu Kalau mau beli Yang dimasjid itu Suaminya ngotot bawa Begitu keluar Istrinya menggantungin Kaki suami Suaminya jatuh Pak ke Peleset Kuenya tumpah semua Kecampur tanah Gak jadi Dibawa ke masjid Dimakan gak bisa Disedekahkan juga Gak mungkin Akhirnya suami datang Ke masjid tangan kosong Kata Imam Hasan Al-Basri Mana kuenya Mohon maaf saya Kata dia sambil nangis Pak Saya sudah mampu Mengalahkan setan-setan Ketika setannya Kalah semua Eh emaknya setan Datang Gantungin kaki saya Ternyata emaknya setan Lebih sakti Daripada setannya Makanya Pak Bini Pelit itu Sengsoro Bener aja Bapak-bapak Ngasih orang tua Dia cemberut Ngasih sedekah Dia cemberut In Pak ke masjid Dia ngomel Dasar Laki goblok Yang kaya aja Gak segitu Sedekahnya Nah lu Begaya Pamer Di ocen Jangan tidur sama mamah Malam ini Kunci pintu Terpaksa Bakarnya Tidur di kursi Di rumah dia begitu Menceramai suami Peletara Peleter Ngoblok Ngoblokin laki Gara-gara sedekah Di masjid 10 juta Itu di rumah Begitu jadwal majelis Taklim ibu-ibu Bakda Jumatan Apa kata Bini Ngomong depan Ibu-ibu pengajian Kalau gak laki Gue Gak selesai Ini masjid Di rumah Dia memaki Di depan orang Dia pamer Itu rusak Yang sedemikian Rupa Makanya kita ini Jangan pelit Orang yang dermawan Tidak akan Pernah rugi Mana kosot Sodakotum mimal Sodakot Tidak akan Pernah Mengurangi Harta Baliazdad 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 Malah semakin Ditambah Semakin ditambah Dan dermawan Tidak menunggu kaya Ada orang yang Hidup susah Rumahnya Gedek Geribik Lantainya Saja tanah Sekedar punya Satu pohon Nangka Di belakang rumah Dan satu Pohon kelapa Dia panjat Nangka Dan pohon kelapa Dia bikin Sayur gori Satu panci Gede Dikasih Santan Kentel Campurin Ikan nasit Jadi Hayalan makan Siang Kemudian Tidak Dia jual Dia masukin Kantong plastik Kiluan itu Dibagi-bagiin Ke tetangganya Itu dermawan Itu Walaupun rumahnya Geribik Jadi dermawan itu Tidak mesti nunggu kaya Apa sih yang kita bisa Kasihkan Karena mengapa Tangan di atas Lebih baik daripada Tangan di bawah Ini saya ingin Sampaikan satu Pengalaman ya Pak Jangan pernah Mau nada Selagi kita bisa Memberi Jangan Saya ini Pengalaman 2009 Itu diminta Birokesra Buat surat Keterangan Tidak mampu Untuk berangkat Umroh Umrohnya Saya seneng Tapi saya ngomong Bisa gak Pak Abis saya Setor surat Keterangan Tidak mampunya Saya ambil lagi Lo ngapa Ustaz Saya takut Permanen Tidak mampunya Bukan Sok kaya Tahun itu Saya masih ngontra Kendaraan saya Cuman motor Itu pun motor Dikasih orang Yang Fitch X dulu itu Motor dikasih orang Karena orang kasihan Ngeliat saya itu Kemana-mana Ngajar-ngajar Pake sepeda Karena saya merasa Perjalanan hidup saya Masih panjang Saya takut Permanen Gak mampu Terus selamanya Akhirnya Saya putuskan Gak jadi Umroh Gara-gara Surat keterangan Tidak mampu Tapi Ajib Pak Seminggu kemudian Saya dilunasi Haji Khairuddin Berangkat Haji Langsung Ditransfer 35 juta Waiting list Berangkat 2012 Disitulah Saya betul-betul Terharu Jadi jangan Mau kita ini Apa-apa Surat keterangan Tidak mampu Kadang-kadang Boong Demi anaknya Dapat beasiswa Rumah tetangga Dipotong-potong Iya kan gitu Orang Indonesia itu Begitu Permanen Nanti dia Awas Gak dianya Yang dimelaratkan Anaknya yang dimelaratkan Nanti Hati-hati Orang Indonesia ini Paya Pak Sebenarnya bukan miskin Tapi mentalnya yang miskin Apa-apa Pake surat keterangan Tidak mampu Tapi Gayahnya Jedut langit Makan di Begadang 5 Upload Makan di Restoran Upload Jalan-jalan Kelengkung langit Upload Kemutun Upload Gak dapet Sembako dari Ketua RT Ngamuk-ngamuk Dia Pak ya Allahu Akbar Dia bilang Malarat gak mau Tapi kerjaannya Buat surat keterangan Tidak mampu Baik kemudian Yang berikutnya Yang kedua Yang membinasakan itu Wahawan muttaba'un Memperturutkan Hawa nafsu Hawa nafsu itu Begitu Seperti minum air laut Semakin diminum Makin haus Kita akan Diperbudak Jadi nyandu Hawa nafsu itu Nyandu Terus Kita akan Diperbudak Hawa nafsu Bahkan hawa nafsu ini Bahayanya Pak Walaupun kita Mengatasnamakan agama Hawa nafsu itu Makin destruktif Orang pinter Ngikutin hawa nafsu Makin ngerusak Kalau orang goblok Ngikutin hawa nafsu Masih mending Paling nyuri kotak amal Paling banter Nyuri kotak amal Barangkat ke mesjid Bawa sendal jepit Pulangnya Bawa sendal kulit Ini kerjaan Orang goblok Gak bener tapi Hawa nafsu Tapi kalau orang pinter Gak bener Kan masuk berita Mantan gubernur Korupsi dana Pembangunan masjid Sampai 130 miliar Ini kerjaan orang pinter Gak bener nih Uang masjid aja Dikorupsinya Sampai seri demikian rupa Karena apa? Hawa Nafsu Hawa nafsu itu Kayak ngintip Orang ngintip itu Pak Kalau gak ngintip Gak bisa tidur dia Itu Karena ngapa? Itu penyakit psikologi Saya tanya psikolog Kata saya Kok ada ya? Itu penyakit ustad Penyakit apa yang dia sebut itu? Pokoknya dia gak bisa tidur Kalau gak ngintip Masya Allah Itu namanya Di perbudak Hawa nafsu Yang seri demikian rupa Nah kemudian yang berikutnya Yang terakhir Wa'i Jabul Mar ibn Nafsih Yang membinasakan manusia itu Ujub Membanggakan diri sendiri Sendiri Ujub terhadap harta Korun namanya Ujub terhadap Kekuasaan Fir'aun namanya Menyombongkan diri Takabur Orang sombong Tidak akan pernah Masuk surga Takabur minal agniya iqabih Orang kaya sombong itu jelek Ada gak orang kaya sombong? Banyak Walakin dahum minal pukoro i'akbah Tetapi orang miskin sombong Tambah jelek Kalau orang miskin sombong ada gak? Lebih banyak lagi Pejabat sombong jelek Rakyat sombong Tambah jelek Ibu-ibu yang cantik sombong Jelek Ibu-ibu yang jelek sombong Tambah jelek Ada gak orang jelek sombong? Yang mana orangnya? Bukir-bukir Allah Jadi Ujub Bahkan begini pak Jangankan urusan dunia ya Kekuasaan dan lain sebagainya Urusan agama pun kalau Ujub Urusan agama pun kalau Ujub Gak bisa Urusan agama kalau Ujub Malah neraka Kan ada hadisnya itu Yakhruju qawmun Yakru'unal Qur'an Akan keluar sekelompok orang Suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran Laisa kira'atukum ila kira'atihim bishai Bacaan Al-Quranmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka Walasolatukum ila solatihim bishai Solatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan solat mereka Walasiyamukum ila siyamihim bishai Puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka Annahum kilabunar Tapi mereka itu anjing-anjing neraka Lah, kenapa? Karena mereka Ujub Merasa dirinya paling baik Merasa dirinya paling bertakwa Merasa dirinya paling beriman Akhirnya mudah betul mengkafirkan orang lain Itu Ujub sebetulnya Makanya orang bijak berkata Manusia itu saat dia merasa banyak dosa Maka disitulah dia akan menemukan kebenaran Tapi manusia Ketika dia merasa paling suci Maka disitulah dia akan jatuh kepada kesalahan Bahkan kehinaan Makanya setelah saya amat-amat tiba Menceramahi orang yang merasa berdosa Itu enak betul Ceramah di penjara Paling enak Pak Semua didengar kita Karena mereka sudah terponiskan Sudah terpidana disitu Jadi mereka ada dalam titik terendah sebuah kesadaran Sebuah pengakuan Banyak dosa Kalau kita ceramahi paling enak Tapi paling gak enak menceramahi orang yang takabur Orang yang merasa paling suci gak bisa Orang yang merasa paling hebat gak bisa Makanya kata Kiai saya ada tiga golongan yang gak bisa diceramahi Satu orang pejabat yang sedang zolim Gak bisa Malah tersinggung kita ceramahi Yang kedua orang kaya yang lagi sombong Gak bisa Gak didengarkan kita ceramah Saya ceramah di hotel Pak Pengajiannya meja-meja bundar itu Pengusaha sukses semua Sepanjang saya ceramah gak didengar Mereka ngobrol masing-masing Begitu saya ngelawak ngelucu Pak Ya buat selingan Gak ada yang ketawa satupun Buluk-buluk saya langsung merinding Reng-reng-reng Pak Waduh panas dingin saya Pak Ngeliat jam kok belum selesai-selesai ini waktunya Karena ceramah berbuka bersama itu kan Dan ceramahnya harus sampai Waktu mendekati adan Wah masih lama amat ini pikir saya Gak enak Pak Ngeramahin orang kaya yang lagi sukses itu gak enak Gak enak Kecuali orang kayanya Jadi tersangka KPK Enak betul ngeramahinnya Pak Langsung minta rukiah dia sama saya Minta ketandangan jiwa Dan nomor tiga yang gak bisa diceramahi itu Orang gila Ya iyalah Saya pernah diundang kurma sakit jiwa Gak mau saya Kalau suruh nguruk ya mau Kalau suruh ceramah gak mau Kita yang lebih stres Makanya ada guyonan kan Ada orang mau korban kambing Bawa korban ke tempat penjagalan Di jalan lagi ngebawa kambing Papasan sama orang gila Lagi garu-garu kepala Orang gilanya kementar Hari genik jalan-jalan bawa monyet Kata yang bawa kambing Hoi ini bukan monyet Kambing tau Kata orang gila Siapa yang ngomong sama lo Gue kan ngomong sama kambing Kata dia Allah aku akbar Makanya Pak Ngeladen orang gila Kita tambah gila Jadinya rusak Kita jangan macam-macam Baik demikian Kata yang ngomong sama kambing